Setelah kontroversi pemilihan Presiden Meksiko pada Mei lalu, kini Meksiko memiliki Presiden wanita pertama yang berdarah Yahudi dan berasal dari sayap kiri independen, Claudia Sheinbaum, setelah dinyatakan menang melalui perolehan suara 59,75%. Dan lebih kontroversial lagi adalah pernyataan Presiden Claudia yang baru-baru ini yang ramai dibahas di media sosial. Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa Meksiko secara resmi telah mengakui eksistensi negara Palestina. Pernyataan ini dinilai kontroversial karena situasi geopolitik Meksiko yang terhimpit antara dua kutub besar di benua Amerika, yaitu Amerika Serikat yang memberi dukungan penuh kepada Israel dan sebagian besar Amerika Latin yang mendukung kemerdekaan Palestina. Saya berharga, 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 berharga dan sebagian besar Amerika Serikatnya. selamat menikmati